Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jangan Rahmat. Saat ini saya kuliah di Universitas Cyber Asia. Dan sekarang saya mau menginstall JDK ya. Ini sebagai catatan kuliah saya di Matkul PBO, Pemograman Berorientasi Objek. Java ini JDK. JDK ini singkatan dari Java Development Kit, di mana kalau kita pengen menjalankan Java, itu kita wajib menginstall JDK-nya gitu ya. Nah, kita akan download dulu file JDK-nya. Jadi, silakan ke Google aja langsung ya. Kemudian cari Java JDK ya. Nah, enter. Nah, di paling atas sedang ya. Klik ke sini, ke Java Download, ke Oracle. Nah, lalu di sini JDK sekarang ada Java 19 dan ada Java 17. Nah, saya akan nginstall yang paling baru aja, yaitu Java 19. Di sini ada sistem operasi yang digunakan ya. Ada yang Linux, ada yang macOS, ada yang Windows. Nah, saya menggunakan Windows ya. Jadi, kita klik yang Windows. Dan di sini ada yang JIP, ada yang Installer, ada yang MSI Installer. Nah, saya akan nginstall yang versi ini aja nih, yang tengah ya. Yang versi X64 Installer. Oke, saya klik. Kita tunggu proses download-nya. File-nya 159 MB ya. Ini lumayan cukup besar. Ya, nanti selain kita install Java ya, sekaligus kita akan setting environment-nya. Setting path ya. Setting path environment di Windows. Supaya nanti Java-nya bisa dijalankan di Command Prom ya, atau di CLI gitu ya. Baik di PowerShell ataupun di CMD, di Command Prom seperti itu. Oke, kita tunggu proses download-nya. Ini kayaknya nggak lama. Nah, udah, udah selesai. Tapi, habisnya kita instalasi ya. Oke. Kita akan buka. Kita akan coba instalasi Java-nya. Nah, kita tunggu. Oke, ini selanjutnya semua tinggal next-next aja ya. Next. Ini kan file EXE ya. Instalasi EXE. Kita next. Kita tunggu prosesnya. Ini ada registering product, ada existing installer, dan sebagainya lah. Nah, ini sudah terinstall. Keterangannya di sini ada Java SE Development Kit Versys 19 65 bit berhasil terinstall ya. Seperti itu. Ini tinggal di-close. Oke. Nah, untuk ngecek Java kita udah berhasil terinstall atau enggaknya ya. Sebenarnya kita harus ke CMD dulu. Nah, tapi kita sebetulnya belum setting environment ya. Jadi, kita belum bisa. Jadi, teman-teman, ini saya ulang ya. Silahkan ke pencarian. Cari CMD. Ya, cari comment from. Nah, kemudian ketik perintah Java spasi strip-strip version untuk ngecek versi Java kita. Dan untuk ngecek apakah Java kita sudah berada di environment yang benar atau enggak gitu ya. Nah, kalau seperti ini, ini artinya sudah. Ya, sudah terinstall. Nah, kalau misalkan teman-teman ternyata enggak berhasil seperti ini. Itu enggak masalah ya. Kita tinggal setting environment-nya aja. Kalau misalkan pas dicek Java version enggak ada, tinggal di setting environment. Ya. Bisa ke folder dulu ya. Kesini. Kemudian ke data C. Nah, umumnya dia ada di program files. Ya. Silahkan ke data C. Kemudian ke program files. Ke folder program files. Oke. Dicari Java. Java-Java. Nah, ini. Nah, ini. Buka foldernya. Nah, untuk setting environment, kita tinggal ke sini dulu ya. Ini saya sudah di data C, program file, Java, dan JDK 19 ya. Yang sesuai dengan yang tadi saya install. Nah, ini tinggal ke sini aja. Ya, ini kan ada tuh. Tinggal di copy alamatnya. Copy gitu ya. Klik kanan, copy. Oke, sudah dapat ya. Kalau sudah dapat, sekarang kita cari ke path environment. Jadi, cari aja di pencarian Windows-nya. Cari F-A-T-H. F-P. P-A-T-H. Sorry. Bukan F ya. P-A-T-H. Kemudian cari spasi environment. Environment. Ya. Cari path environment. Kalau nggak ada, cari aja environment. Environment. Nah, ini ya. Di sini ada edit the system environment variables. Ini dari control panel ya. Jadi, ini cara singkatnya. Tinggal klik ke sini. Nah, ini udah di system properties. Udah di advance. Ini sebentar saya coba pakai magnifier-nya biar kelihatan besar. Nah, di sini tinggal ke... Ini kan sudah di system properties ya. Ini mungkin saya ulangi ya. Takutnya ada yang tidak kelihatan nanti. Coba tinggal ke sini cari environment. Nah, ini kan muncul tuh. Edit environment. Diklik aja ya. Dari control panel. Nah, ini nih. Ini ada system properties advance. Nah, kita ke environment variables. Ya. Nah, lalu muncul lah window seperti ini. Nah, ini berada di fad ya. Cari ke bawah. Ada di fad. Nah, di sini ya. Tinggal klik edit. Oke. Lalu cari... Ya, kita bikin baru. Ya, kita bikin baru. Ini kalau nggak ada ya. Kalau ada ya, nggak saja sebetulnya. Dan kita tinggal tambahin new. Kita simpan ke sini. Nah, kayak gini udah. Tinggal enter. Sudah tinggal oke. Ya, seperti itu ya caranya. Ini kalau masih bingung saya ulang ya. Cari di sini. Environment. Kemudian di sini ada edit the system environment variables. Control panel. Ya, lalu ke environment variable ya. Ini kan system properties sudah muncul ya. Lalu ke environment variables. Lalu ke path. Ke sini. Lalu tambahin. Punya saya sudah ada ya. Misalnya saya delete dulu ya. Nah, klik new. Kemudian paste. Kemudian enter. Kemudian oke. Kemudian oke. Kemudian oke. Udah. Selesai. Ya, semudah itu ya. Untuk setting path environment-nya. Ini ada di mana ini? Bentar saya kecilin lagi. Kalau nggak enak kelihatan ya. Baik, seperti itu ya. Nah, setelah kan cek lagi ke command prompt ya. Dicari cmd command prompt. Kemudian tulis saja java version. Nah, ini kalau ada seperti ini. Artinya ini si java kita sudah berada di environment windows-nya. Jadi bisa dijalankan di command prompt. Jadi nanti bisa menjalankan file javanya. Seperti itu ya. Kalau klik java doang. Nah, dia masuk ke sini nih. Dia akan menampilkan informasi dari java yang sudah kita install. Oke. Itu untuk cara instalasi java ya. JDK. Java Development Kit. Sekaligus tadi kita sudah setting environment-nya. Oke. Sekaligus ini sebagai catatan kuliah saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.